bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh whatsapp borku yoi kembali lagi ke channel badak merah mantap oke sekarang kebetulan gue pengen tunjukin sesuatu nih dimana di video kali ini kita akan unboxing produk lokal seperti biasa supporter lokal oke yang kita unboxing kali ini adalah palu ini adalah sebuah palu asli buatan indonesia obeng min dan carter oke bercanda bor bercanda 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 jadi kalau udah ada alat-alat kayak begini berarti packagingnya tuh gude wah cik gude jadi kita bakalan unboxing yang menggunakan alat bantu seperti ini biasanya packing kayu war apa yang akan kita unboxing check it out wah koke bukan sulat bukan sihir kayaknya kali ini unboxing berat nih bor karena harus buka packingan kayu yang super rapi super safety super 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 wakidaw pokoknya bercu jadi kita akan cek bersama-sama apa yang ada di dalam packing kayu ini apa yang harus di support apa produk lokalnya kita akan saksikan langsung di channel barat merah jangan lupa bol like, subscribe, and comment dan tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video kalian bisa komen memberikan hal-hal yang berfaedah terus kita juga jadi semangat bikin-bikin video dan terus akan memperbaiki video-video konten-kontennya semoga dengan adanya dukungan dari kalian men-support kami di channel Badak Merah menjadikan video-video kita selalu bermanfaat dan berfaedah yoi, asik gaya betul ngomongnya, asik emang apa sih? oke boardku kita gak usah bertele-tele gak usah berbasa-basing gak usah karsana-sini gak A, B, C, D, E, F, G gak usah kebanyakan pokoknya kita buka saksinya langsung, bro SAH oke kita buka dari sebelah mana, bro cap, cicup, kembang, kuncup kuncup haaa ucap dulu, bro oke boardku dan sudah berhasil dengan sekian lama tahun minggu abad dan melampaui masa-masa yang sulit membuka packaging kayu karena si produsennya ingin barang sampai di konsumen itu aman, bro gokil mantap terus ada tulisannya jangan dibanting jangan dibanting mudah rusak gokil pecahkan saja gelasnya biar takut gitu tapi biasanya mudah-mudahan emang juga gak sampai dibanting ya, bro tuh susah siapin cutter lupa lagi sobek-sobek SAH andalan, bro SAH mantap baru kapasikan ini ih uh 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 paling gokil nih uh kita cek ini dia, bro SAH Sniper Warrior gokil jadi ini nama produsennya oh ada CV-nya a Lion Group Indonesia gokil nih Sniper Warrior kalian bisa cek Youtubenya disitu ada berbagai macam senapan nih, bro disitu, bro ada berbagai macam senapan-senapan oke unboxing Sniper Warrior dari CV-Online Group Indonesia kita persembahkan wuduh ini, bro Tuh wajib isi angin wajib baca buku manual gas terisi 2000 PSI wih mantap ya, bro itu di packing sampai dalam-dalamnya itu dibikin aman ini kita bukain buat satu ya, bro ini wah, kosong kosong ha nggak, bro copot lepas ini tuh tele-nya ukurannya 22 ukurannya 22 tele-nya 22 tele-nya 22 tele-nya kita buka lagi ada apa? kaos ha? muat nggak nih? wah, kayaknya nggak muat nih buat soalnya ukuran gua double XL ukuran double XL wah coba kita ceknya buat kasusnya nggak mudah sih muat nih wah, muat, bro muat 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 muat, nggak aneh doang badannya nggak muat hahahaha coba kita lihat lagi ini apa oh, ini ini bagian dari rel bipod rel bipod bipod bipodnya impor nih, bro bipodnya impor bagus bahannya bahannya kita ceklah melalui waduh bahannya besi, bro ajib nih nah, ini bisa ini bisa dipanjang nih, bro kurang tahu juga nih caranya ini oh, gini wih, gini kokil cuma tinggal tarik nih knockdown deh cuma tinggal tarik dia semua ini bisa di-knockdown kokil kalau mau naikin tinggal naik lagi gini nah, kalau yang biasa ngecek biasanya tahu mainin kokil ini anjay 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 mantap jiwa keren bahan besi, bro oke apalagi ini kita beli pribadi ya, bro belum ada endorse wih hehehe kalender, bro terus di kotak ini ada apalagi ada kunci L kecil yang besar sudah disediakan untuk memasang bipodnya nih, bro terus ini apa ya wuh wuh bisa kepisah-pisah begini ya mantap ih ih gokil, bro gokil kayaknya, bro nah nah ini dia, bro tulisannya nih, bro ada gambar gue sama bokap di siluet like father like son wih laser sih nih, bro gokil, rapi rapi remington luxury ini sudah finishing chrome tapi ini sih bukan chrome nih, bro ini bahannya babet cork dipoles bagus sih, bro cuman ini terlihat memang buatannya freehand ya dibantu alat-alat, bro jago-jago sih bikin untuk freehand ini udah rapi cofio oke lanjut terus apa lagi yang kita dapetin ini oh talinya, bro tali senapan terus ada surat kayaknya dapet gaji nih, bro heh jadi ada SOP-nya nih, bro sebelum keluar, di cek dulu semuanya mounting oke mazel brick semuanya graphic popor semuanya udah ready jadi pesanan khusus kita tuh di cek list langsung sebelum keluar oke melewati cek fisik unit ih ini buat masukan kita nih, baru kalau kita bikin sebuah produk bisnis supaya tidak terjadi komplain terlewatkan lah istilahnya terus ini apa lagi nih oh ini buku manual wajib dibaca kali ini gue baca nih, bro biasanya gue gak pernah mau baca karena ini sangat berbahaya banyak clue-cluenya wah ini lumayan bagus gambarnya berwarna buku manualnya cuma potongannya ini manualnya buku manual book terus surat tanda kepemilikan senapan angin wih mantap nih mantap nih jadi kita dari cv ala lion group wih surat tanda kepemilikan senapan angin stks mantap bro terus stk ini sesah diberikan kepada saya yudi badak wih mantap owner mantap keren 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 ini jadi mereka membuat produk untuk siapa ya kan ini siapa jelas senjata senapannya jenisnya apa panjangnya apa semua dijelaskan disini seperti stk nya nih buat stk nya tapi tetap kalian juga harus hati-hati bermain seperti ini kita lihat lagi risikan vlog nya kartu nama wah gak ada voucher nih kan waduh kalau ada voucher lebih gokil lagi nih WCA kode bank wah ini udah lunas kan ya udah lunas selfie all lion do ini kita harus dukung mudah-mudahan terus berkembang kan mantap sniper warrior nah ini yang isinya nih yang berbahaya nih baru gua buka dari sini aja ya bos gas terisi 2000 PSI wuh wih wuh 2 HOURS LATER 2 HOURS LATER mantap hehehehe hehehe gila di kirim oke oke coba gua rakit dulu ya bol akan gua cek sebentar gua akan rakit ini lanjutan dari unboxing produk sniper warrior produk sniper warrior produk sniper warrior senapan 4,5 mm yang panjang warah 70mm dengan ulir 12 grendelnya ini ber krum single shoot single shoot ini udah single shoot terus juga grapher laser ya ber ini kebetulan gua request grapher lasernya ini grapher lasernya gua request gambar gua sama bokap oke performanya senjata ini lumayan kenceng sebut juga senjata big game terapa dikatakan senjata big game karena dia punya tabung punya kekuatan sampai 6000 PSI bor tapi jarak amannya untuk si tabungnya 5500 gitu 5500 PSI kalau terlalu berlebih takutnya ada hal-hal yang kita inginkan bor bisa meledak atau apa lebih berbahaya lah ya tapi lebih main aman di 5500 ketika di kekuatan 5500 PSI bor itu gua pernah liat revie nya di sniper warrior fps nya tuh bisa tembus 1600 gokil banget itu kenceng bor drum itu jebol wih bata pecah lalu juga ya intinya kalau big game itu recommended banget jadi senjata ini diproduksi oleh sniper warrior gua dengan permintaan khusus dengan grafier laser ukam sama gue pribadi terus lalu juga ada grafier pandawa 99 lalu dari detail sejata ini sendiri lumayan bagus karena ini freehand semua dibikin masterpiece jadi panjangnya ada lebih atau kurang udah pasti walaupun bedanya 1mm 2mm karena ini freehand tidak menggunakan cetakan lalu juga ini semuanya dicowak dipahat dengan cara manual untuk kulitnya juga kenapa nggak pakai cetakan atau di press karena memang ini di grafier atau di ukir pakai mesin tudor dibikin secara langsung jadi pasti ada perbedaan sedikit atau banyaknya setiap produknya nggak apa-apa yang penting kita dukung terus produk lokal Indonesia baru yang punya kualitas apalagi kayak sniper warrior ini kita juga apresiasi dimana packagingnya bagus packagingnya bagus keamanan pakai boxnya susah itu ada di video yang sebelum gua buka ini itu juga susah banget gokil ya lalu ini juga sudah mendapatkan bipod atlas kalau nggak salah punya dengan bracket nya juga sudah 22mm jadi kalian bisa pakai teleskop yang punya airsoft gun jadi airsoft gun yang variasi kayak gimana-gimana kalian bisa pakai di senapan ini wih gokil kan lalu juga ini ada beberapa tingkat kepresisian yang mungkin kedepannya bisa jadi lebih baik ini agak goyang sedikit sih tapi oke karena tidak mengganggu performa cuma kurang asik aja gitu tapi kalau bisa ada presisi lebih mantap lagi begini udah keren apalagi presisi mantap tuh lalu disini gua tambahkan tele tele hauke tele hauke ini gua pasang ini sangat recommended banget buat kita nembak jarak jauh kalau ini single shoot jadi kita tarik ini kita tarik sampai habis ke belakang kita masukin burunya klap nembak der kokang lagi ke belakang blowback nya jadi kita masukin burunya dan kenapa sekarang jamannya PCP itu karena PCP itu menggunakan angin bertekanan tinggi war atau bisa dikatakan gampangnya oksigen ya war dengan isi yang popa nya sendiri itu khusus war untuk untuk bertekanan tingginya tuh jadi kalian gak perlu capek-capek kalau jaman dulu kita kokang-kokang tuh wah udah sampai 15 kali 20 kali lu geget mau nembak udah geget duluan burungnya diilang setelah yang kokang gitu ada lagi namanya PCP apa bukan PCP namanya gejub jadi lu disini ada kayak pesanggahan gitu kayak buat ngompa terus senapannya lu balik begitu lu tekan ke bawah gitu yang suaranya gejluk gejluk karena menatap ke ubin atau keramik karatnya itu jadi bunyinya gejluk gejluk nah itu kukil dan ini adalah senjata-senjata yang sudah berteknologi lumayan tinggi lah untuk saat ini ya war karena sudah menggunakan PCP lu tinggal pakai apa tabung scuba atau pompa pressure pempa pressure yang khusus untuk PCP itu yang yang mantap sih jadi kalian udah tinggal bawa bawa peluru tinggal jalan dan hati-hati baru dan jenis ini modelnya seperti remington remington senjata api makanya gue kasih aksen peluru nih ini peluru peluru mimis-mimisan buat airsoft gun lah ini airsoft gun buat revolver produk ini yang BC bisa buat dipakai untuk jadi mimis pakenya bukan pelor lagi atau peluru-peluru besi hati yang plastik gitu ya ini overall gue suka banget sama produknya sniper warrior gokil sih ya keren bobotnya mantap gak terlalu berat pentilnya aja sih yang kurang tapi anu dan gue cuma satu minta sama secara langsung di video ini untuk sniper warrior untuk lebih apa ya lebih meningkatkan lagi kedepannya amin yang paling gokil yang gue minta banget di video ini tuh indikator dimana kita isi oke lah di scuba nya tekanan kita sudah isi sampai 5000 PSI atau dengan pompa PKP kalian bisa sampai 5000 PSI itu aja sih kritik gua sebagai sniper warrior terbangun atau lebih baik lagi kedepannya karena memang produknya udah bagus ini pesanan khusus harganya kurang lebih untuk rentang harga itu kurang lebih di angka 6 juta sampai 7 jutaan bro produk lokal ini kita udah dapetin pemecah suara nih bro bukan perdam suara ini pemecah suara untuk untuk bantu supaya gak terlalu bising untuk video videonya gue akan tampilkan video video dari rekomendasi dari sniper warrior yang rekomendasinya sendiri kita harus menggunakan earpluk wih kalau gak jepluk nanti wih karena tekanannya tinggi banget tekanannya tinggi banget dan gitu gokil banget jadi gitu bro dengan senjata yang bertekanan sampai 6000 PSI dengan kekuatan sampai 1600 fps kalian harus bijak kalian harus hati-hati jangan lupa untuk mengunci di handle nya ini supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya oke jadi kita akan review secara langsung nanti kita akan bawa entah kapan entah kita lagi naik motor trail atau kita pakai jeep off-road CJ7 kita akan berburu oke segitu dulu video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like subscribe komen dan di pencet loncengnya karena semua itu gratis yang bayar hanya paketnya baru sampai ketemu lagi di lain waktu sampai ketemu lagi di video selanjutnya semoga kalian semua dapat perlindungan dari Allah SWT diberikan rahmat hidayah lalu yang sakit disembuhkan dan diangkat penyakitnya seperti sedia kalah lagi semoga kalian juga sehat-sehat terus dijauhkan dari virus COVID-19 dan COVID-19 bisa musnah cabut hangout bukan hangout ya mampus lalu pokoknya dari dunia ini pokoknya gak ada lagi gak ada COVID-20 gak ada COVID-21 sampai ketemu lagi selalu supporter lokal produk-produk lokalnya jangan pernah tinggalkan kami asik apa sih gak ngerti gue pokoknya begitu ber sampai ketemu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap ber